Prabowo Subianto sebagai tokoh politik Indonesia telah menghadapi sejumlah kontroversi dan tantangan. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Selama masa krisis politik tahun 1998, yang pada akhirnya menyebabkan pengertian kedinasannya di TNI TNI TNI. Pada pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019, Prabowo juga dikritik terkait dengan isu hak asasi manusia, serta kebijakan dan retorika politiknya yang dianggap kontroversial. Beberapa pihak memandang masa lalunya dalam aspek militer dan kontroversi politik sebagai hal yang memunculkan kekhawatiran. Penting untuk dicatat bahwa pandangan mengenai Prabowo Subianto bervariasi di. Penting untuk dicatat bahwa pandangan mengenai Prabowo Subianto bervariasi di masyarakat, dan beberapa orang mungkin melihatnya sebagai tokoh yang kontroversial. Sementara yang lain mungkin menghargai kontribusinya dalam politik dan kepemimpinan. Masalah-masalah ini tetap menjadi bagian dari diskusi dan evaluasi terhadap perat Prabowo dalam politik Indonesia.